Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mencoba membuat bonsai kelapa dua media pertama kita menggunakan potol air mineral seperti ini lalu kita potong setelah pemotongan selesai kita akan membuat ataupun meletakkan media media yang kita perlukan sabut kelapa secukupnya lalu kita letakkan posisi seperti ini setelah itu kita lakukan pengisian tanah media tanah kita perlukan pasir 50% tambah tanah 50% setelah pengisian tanah perlu penekanan baru kita mengambil posisi seperti ini untuk pengisian atau meletakkan bonsai kelapa seperti ini kurang lebih sokongan sokongan perlu kita pasang terus setelah itu kita lanjutkan pengisian tanah setiap pengisian tanah di setiap akar perlu penekanan di setiap akar di setiap akar kita lakukan perlu kita membuat sokongan agar bonsai kelapa kita tidak terjatuh karena posisi akar buat sementara belum kuat kita lanjutkan perapian tanah dengan menekan setiap akar setelah selesai perapian tanah lalu kita perhatikan ini adalah dua media yang kita lakukan perkembangannya cukup lumayan kita lihat pertumbuhan akarnya kita letakkan tempat air di dalam seperti ini lalu kemudian kita letakkan pot seperti ini kita menggunakan pot sederhana kalau kita menggunakan seperti ini bisa juga kita letakkan air di dalam pot lalu selanjutnya kita letakkan yang seperti ini yang sudah kita buat buat sementara di dalam pot ini sudah terisi air cara yang kita lakukan cukup sederhana cuma kita memanfaatkan bahan bekas pot sederhana demikianlah semoga benafat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih